Assalamualaikum teman-teman sahabat surupai jumpa lagi tepang di dikanal surupai dan pemetaan kita akan melanjutkan tutorial belajar mainskip bagian ke-11 bagaimana cara setting anotasi poin di mainskip 5.7 oke teman-teman kita langsung saja kita aktifkan terlebih dahulu untuk poin topografi kemudian kita klik kanan di sini lalu kita pilih edit nah kemudian berikutnya untuk setting anotasi kita bisa dekatkan kursor ke salah satu titik atau poin kemudian kita klik kanan lalu kita pilih selection promotion di sini kita bisa pilih poin-poin kita beri tanda saja di sini kemudian kita pilih ok nah di sini warna yang tadinya putih sudah berubah menjadi kuning itu tandanya poin ini sudah terselek semua untuk setting anotasi kita bisa menuju ke toolbar di sini ada annotation nah kemudian untuk tipe kita bisa ganti di sini koordinat kemudian untuk string kita bisa pilih kotak titik 3 kita klik saja di sini nah kemudian berikutnya kita tinggal pilih saja anotasi mana yang akan kita munculkan di sini untuk koordinat X kita bisa pilih di sini apabila hanya X saja maka anotasi yang muncul adalah nilai koordinat X kemudian di sini juga ada untuk memunculkan anotasi elepasi kemudian berikutnya di sini juga ada elemen user data nah di sini kita pilih saja yang elemen user data jadi yang muncul hanya keterangannya saja nah kemudian berikutnya apabila dirasa cukup kita bisa pilih ok lalu untuk ukuran di sini kita bisa coba 1,5 kita isikan lalu kita pilih ok nah kemudian berikutnya untuk memunculkan anotasi kita bisa menuju ke toolbar di sini ada simbol A dan pensil kita pilih saja di sini annotation on off nah di sini sudah terlihat anotasi sudah muncul untuk keterangan ya elemen user data hanya saja di sini ukurannya terlalu besar nah untuk edit kembali kita bisa dekatkan kursor ke salah satu titik kemudian klik kanan lalu kita pilih selection promotion kita pilih kembali di sini untuk poin-poin kemudian kita pilih ok nah seperti tadi warna putih berubah menjadi kuning ini tandanya poin sudah terselek semua untuk setting kita bisa kembali ke anotasi di toolbar kita klik saja di sini kemudian tipenya kita ganti kembali menjadi koordinat lalu di sini untuk stringnya kita pilih kotak titik 3 di sebelah kanan kemudian kita pilih elemen user data lalu kita pilih ok di sini untuk ukurannya kita ganti saja satu kemudian kita pilih ok nah di sini terlihat ukuran anotasinya sudah berubah nah apabila dirasa ada yang harus di edit kembali caranya sama seperti tadi ya teman-teman oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini belajar mainskip bagian ke-11 cara setting anotasi poin di mainskip 5.7 semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like siapa dupat ataupun komentarnya ya terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay selamat menikmati